Halo Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Jambi Kini bersama saya Agus Sorenabar. DPRD Jambi berlihat langsung dan mengecek kondisi bangunan gedung SMA Negeri 14 Kota Jambi yang baru dibangun beberapa bulan ini. DPRD Jambi mengaku miris dan memprihatinkan dan dianggap mengeluarkan biaya tidak sedikit hingga miliaran rupiah. Terlihat dari media Jambi 28 TV di Lapagan saat komisi 4 meninjau gedung sekolah tersebut masih banyak belum terselesaikan seperti belum adanya keramik, dek, hingga dinding yang mulai berlumut, tidak terurus sehingga berakibat rusaknya dek tersebut. Anggota komisi 4 DPRD Provinsi Jambi-Dapil Kota Jambi Budi yang mengatakan setelah melihat kondisi di lapangan belum layak digunakan dan ini menjadi catatan dan sangat prihatin. Ini kami komisi 4 melakukan kunjungan rencana SMA Negeri 14 Kota Jambi. Setelah kami melihat di lapangan bahwa kondisi di lapangan belum layak digunakan dan ini menjadi catatan dan sangat prihatin. Dan jelas Dignas tidak punya konsep perencanaan yang matang untuk RKB ataupun sekolah baru di Provinsi Jambi, wabir khusus Kota Jambi. Di sini sudah jelas setiap tahun terjadi kekurangan kelas, kenapa tidak dibuat rencanaan yang matang persiapan. Hari ini keramik belum ada, infrastruktur lain tidak mendukung. Jadi sudah jelas-jelas mereka tidak punya konsep kerja itu selalu nanggung-nanggung. Nanti sebelum digunakan ini sudah terbengkalai, hancur, tidak ada yang nungguin. Nah harapan jadi ini menjadi perhatian Pak Gubernur, ya mengevaluasi. Kita melihat kalau seperti ini, kasihan anggaran pemerintah, habis ini gak tahu berapa miliar ini. Kedepan jadi kita bilang, ya jangan hasil menerima laporan berharap Pak Gubernur juga mengunjungi. Ia menganggap dinas pendidikan tidak memiliki konsep yang matang untuk RKB sekolah baru di Provinsi Jambi, wabir khususnya Kota Jambi. Turut hadir dalam sidang SMA Negeri 14 Kota Jambi, yaitu Ketua Komisi 4 DPRD Jambi Fadli Sudria, anggota Komisi 4 DPRD Jambi Budiako, Ibnu Sina, dan Tenaga Ali. Dari Jambi, Hamdi melaporkan untuk Jambi 28 TV.